Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan meremajakan Pohon cabai kita ya Yang ini sebenarnya belum terlalu tua sih Cuman mengalami kerontokan ya Keliatannya kurang subur Tapi buahnya lumayan banyak ya Jadi kali ini kita akan remajakan Supaya nanti kelihatan rimbun lagi Jadi kan kalau di rumah nanti Yang menggunakan Atau menanam cabai di volibek Bisa lakukan trik yang akan saya lakukan ini Oke yang pertama kita panen dulu ya Sayang nih cabainya bisa Bisa kita manfaatkan ya Untuk kebutuhan di dapur Oke Oke sekarang kita lakukan pemangkasan ya Jadi kita lakukan pemangkasan Di bagian cabang-cabang yang di atas ya Seperti ini Ini kita ambil bagian atas sini aja Nah jadi kondisinya sekarang jadinya Seperti ini aja Ya Kita bisa lihat ya Oke ini juga Potong Sampai jumpa ya 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 Nah jadi sekarang Kondisinya seperti ini Jadi kita potong Di setiap Percabangan Jangan terlalu kandas Seperti inilah kondisinya Masih ada sisa kira-kira setengah cm Langkah selanjutnya adalah Kita gemburkan media tanamnya Dengan menggunakan pisau seperti ini Oke Kita gemburkan Di bagian pinggirnya juga Seperti ini Setelah itu Kita siapkan Pupuk Kandang Ini saya menggunakan kotoran sapi Kotoran sapi Seperti ini Yang sudah jadi Yang sudah jadi kompos Jangan yang baru keluar Jadi harus betul-betul sudah jadi kompos Supaya bisa betul-betul menjadi pupuk Kalau yang baru keluar itu Nanti malah merusak tanaman kita Oke Kita berikan Seperti ini Kira-kira dua genggam ya Untuk masing-masing Spoly bag Nah setelah itu Kita lakukan penyireman Penyireman Minimal satu kali sehari Dan ini kan kawan Harus Lakukan rutin ya Sampai nanti muncul Tunas-tunas yang baru Oke demikian Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton